Rencana pemutaran lagu kebangsaan di bioskop dikeluarkan ke Menpora dalam surat edaran yang ditandatangani Menpora Imam Nahrawi. Namun pihak Menpora masih akan mengkaji rencana pemutaran lagu kebangsaan di bioskop dan kita akan membahasnya bersama Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Bapak Gatot Deobroto, melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Gatot. Selamat sore Mbak Fitri. Ya Pak Gatot, kita konfirmasi terlebih dahulu apakah betul surat edaran terkait lagu kebangsaan yang diputar di bioskop ini dicabut sore ini? Ya hari ini dicabut, tetapi secara redaksional ini masih ada mungkin pembetulan penyempurnaan kalimat yang akan dilakukan oleh Pak Menteri. Jadi prinsip supaya masyarakat juga tidak gaduh dan Pak Menteri mengambil sikap yang sangat bijak banget. Kemudian dia tadi juga sudah meminta kepada Pak Diputi 2, Pak Niam. Kenapa Pak Niam sebagai Diputi 2? Karena yang mendizangi masalah pengembangan pemuda. Dan tadi saya mendukung apa yang meng-underline apa yang disampaikan oleh Pak Niam dalam konteks adalah kenapa kok dikasih supaya saya, Pak Niam, dan sejarahnya dari Kemenpora membuat surat penjabutannya itu tidak keliru. Pak Menteri sebagai pencabat tertinggi di Kemenpora punya hak, oh ini kalimat ini kurang lengkap dan sebagainya. Itulah sebabnya surat itu perlu dikaji lebih lanjut dan nanti insya Allah lah hari ini akan ditandasangani oleh Pak Menteri. Karena pada saat jubah persa diberlangsung itu masih on the way, surat itu kami proses naik turun kepada Pak Menteri. Adanya pengkajian kembali atau mungkin nantinya akan dicabut seperti itu, apakah ini juga bagian dari respon memang adanya kegaduhan di publik pasca beredarnya surat edaran mengenai lagu Indonesia Raya di bioskop? Ya, jadi kami juga tidak ingin menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi yang berlebihan. Dan Pak Menteri, Pak Imam Narowi sangat bijak sekali mengambil sikap, bukan berarti kok tidak konsisten, tidak. Beliau sebelum untuk akhirnya menandatangani tanggal 30 Januari yang lalu tentang himbuan ini. Dan sekedar publik juga tahu, pemeriksa tahu, ini namanya himbuan. Himbuan itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tidak ada kewajibannya, tidak ada resikonya, hukumnya. Nah, itu sudah cukup lama itu dikaji, gitu. Dan kalau kemudian dirubah, itu sebagai bentuk bahwa Pak Menteri itu responsif. Sangat-sangat tahu mendengar apa yang menjadi aspirasi dinamika di masyarakat. Oke, artinya sebelum mengeluarkan surat edaran, ini sudah melewati kajian. Dan hal seperti ini apakah juga masuk dalam kajian ketika terjadi adanya kegaduhan ataupun sikap pro dan kontra seperti ini? Iya, iya. Jadi karena kan dinamika masyarakat itu kan sangat tinggi sekali ya. Jangan sampai ini juga, seperti di awal saya katakan, ini akan menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif. Kemudian Pak Menteri dengan sikap yang sangat cepat sekali, sangat cerdas sekali untuk mengambil sikap supaya nanti kami dianggap untuk hanya membuat kontroversi yang tidak menguntungkan. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah bukan berarti pemerintah tidak konsisten loh. Kami tetap konsisten karena juga penanaman tentang nasionalisme itu perlu. Tetapi setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, dimensi, sosial kultural, dan lain sebagainya, ya udahlah. Kemudian Pak Menteri beri arahan, tolong dibuatkan surat draftnya, kemudian tentu saja nanti kata final terakhir, apakah masih ada yang perlu dicoret, disambah, itu ada kemenangan di Pak Menteri. Nah, kenapa kemudian kalau tadi pagi saya jelasin seperti itu, paling tidak sudah meredakan kegaduhan yang ada di masyarakat. Oke, tadi dikatakan adalah salah satu tujuan dari rencananya Kemenpora imbauan untuk ada lagu Indonesia Raya di bioskop adalah penanaman rasa cinta tanah air. Artinya setelah ada kegaduhan seperti ini, apakah ada rencana ataupun mekanisme lain dari Kemenpora yang juga disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut, menanamkan ataupun menumbuhkan rasa nasionalisme? Ya, banyak banget kekiatan yang dilakukan oleh Kemenpora. Namanya juga Kementerian Pemuda dan Ularaga, jadi melalui bidang pemuda dan juga bidang ularaga. Kalau ularaga, clear lah. Misalnya belum lama ini kita sukses dengan Asian Game. Asian Game itu mungkin kalau Mbak Fitri masih ingat ya, pada saat kita misalnya mendapatkan medali emas, seluruh penonton itu ibaratnya di istora atau di latangan apapun, senyum apapun, itu tanpa pandang bulut, tidak melihat segmentasi apapun, mereka bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan itu menimbulkan rasa haru luar biasa. Itu salah satu contoh kalau di olahraga. Nah, kalau di kepemudaan. Kepemudaan itu banyak kegiatan-kegiatan yang kita dorong, tidak hanya kreatifitas, inovasi, tapi juga nilai-nilai atau value dari nation state, negara kebangsaan itu harus ditumbuhkan gitu. Dan itu tentu saja tidak melanggar rambu-rambu yang ada. Tidak melanggar peraturan yang berlaku. Ya, baik. Terima kasih Bapak Gatot Dewa Broto. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Orang Raga telah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih.